Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Apotekar OK Kali ini kita mau belajar bahasa inggris sama-sama Sebenarnya udah pernah bikin video belajar bahasa inggris sebelum-sebelumnya Cuman udah lama banget gak dilanjutin Nah ini beberapa waktu lalu ada yang minta untuk dilanjutin lagi Jadi yaudah saya bikinin video belajar bahasa inggris bareng-bareng lagi ya Seperti biasa kita ambil dari potongan jurnal Nah nanti jurnal fullnya linknya akan saya taruh di description box Sehingga teman-teman bisa visit kalau mau membaca lebih lengkap lagi Karena ini cuman potongan Cuman dua kalimat Tapi panjang-panjang banget Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru disini ya Tapi kalau misalnya pun kalian udah tahu semua seisi video ini Ya gak apa-apa Anggap aja sebagai pengulangan biar lebih mantep lagi bahasa inggrisnya Oke langsung kita mulai Thereafter Thereafter itu artinya kemudian ya Fox and Mitch's son Ini nama orang With the medical research council Council itu kayak badan lah ya Anggeplah badan medical research gitu Developed a pharmacokinetic rationale Developed itu mengembangkan Atau meneliti Kalau disini lebih enak meneliti kali ya Pharmacokinetic rationale Pharmacokinetic itu pharmacokinetic rationale itu alasan ya Alasan pharmacokinetis gitu ya From clinical and laboratory studies Berdasarkan Studi klinis dan laboratories Whereby Whereby itu artinya dimana Isoniazid and refampicin Were considered as Complete bactericidal drugs Isoniazid Isoniazid And refampicin Refampicin Itu isoniazid dan refampicin Itu dua nama obat ya Obat anti tuberculosis Were considered as Artinya Dianggap sebagai Atau disini Kalau enggak kita terjemahkan Artinya tetap sama sih Jadi Enggak usah kita terjemahkan disini ya Dianggap enggak ada aja Complete bactericidal drugs Complete itu complete ya Sepenuhnya Bactericidal itu bactericid Drugs itu obat Jadi Isoniazid dan refampicin Adalah Obat-obat Yang sepenuhnya Bactericid Being capable of Killing bacteria Bacteria Being capable of Itu artinya Mampu Killing bacteria Membunuh bakteri Bacteria itu Bentuk jamaknya Jadi lebih dari satu Lebih dari satu biji gitu ya Bakterinya In all environments Pada semua lingkungan Jadi dia Aktif sebagai Bactericid Di segala macam lingkungan While While itu sementara ya Streptomycin Streptomycin And Dan Pyrazinamide Pyrazinamide Itu artinya Pyrazinamid Streptomycin dan Pyrazinamid Ini obat Ini obat Antituberkulosis juga Where Half Bactericidal drugs Where itu adalah Half itu Separuh Setengah Bactericidal drugs Itu sama kayak yang tadi ya Obat-obat Bactericid Jadi Jadi Sementara Streptomycin dan Pyrazinamid Adalah Setengah Bactericid Obat yang setengah Bactericid Being the former The former ini Nah ini kan Disebutin dua ya Streptomycin sama Pyrazinamid Nah Dalam bahasa Inggris itu Ada penggunaan The former Dan the latter The former itu berarti yang disebutkan pertama Yaitu si streptomycin Ya The former active in the more alkaline Alkaline itu kata sifat ya Artinya basah Extracellular milieu Extracellular milieu itu artinya Lingkungan ekstraseluler Ekstraseluler itu teman-teman tahu ya Berarti di luar sel Gitu ya Ulang lagi Being the former Active in the more alkaline Extracellular milieu Artinya Streptomycin Aktif Di Lingkungan ekstraseluler Yang basah Gitu ya And the latter The latter itu temannya The former The latter itu berarti yang disebutkan kedua Yaitu Pirazinamide Pirazinamide The latter Active on the more acidic Intracellular environment Aktif pada lingkungan Intracellular yang Asam Interestingly Menariknya Oh ya Acidic Acidic itu Kata sifat dari asam ya Tadi kan lawannya Alkaline ya Alkaline itu basah Nah Contoh lainnya itu Acidic solution Larutan asam Alkaline Solution Solution Larutan Basah Gitu ya Interestingly Menariknya Streptomycin And Pirazinamide Were perfectly Complementary Drug Streptomycin Dan Pirazinamide Adalah Complementary Drug Itu artinya Obat yang saling melengkapi Perfectly Itu Cuman menekankan aja Bener-bener Bener-bener Obat yang saling melengkapi Which Together Which itu Kayak Dimana Together Bersama Maksudnya Mereka berdua Made Made A very Powerful Bactericidal Combination Made Itu Menghasilkan A very Powerful Bactericidal Combination Itu artinya Kombinasi Obat Bakteri Seed Yang Sangat Kuat Gitu Oke Kita baca Dari awal ya Saya baca Bahasa Inggrisnya Kemudian Saya baca Bahasa Indonesia Thereafter Fox and Michison With the Medical Research Council Developed a Pharmacokinetic Rationale From Clinical And Laboratory Studies Whereby Isoniazid And Refampasin Were Considered As Complete Bactericidal Drugs Being Capable Of Killing Bacteria In All Environments While Streptomycin And Pyrazinamide Were Half Bactericidal Drugs Being The Former Active In The More Alkaline Extracellular Milieu And The Later And The Later Active On The More Acidic Intracellular Environment Interestingly Streptomycin And Pyrazinamide Were Perfectly Complementary Drug Which Together Made A Very Powerful Bactericidal Combination Artinya Kemudian Fox Dan Mitchison Bersama Dengan Medical Research Council Meneliti Alasan Pharmacokinitis Berdasarkan Studi Klinis Dan Laboratoris Dimana Isoniazid Dan Rifampicin Adalah Obat-obat Bakterisid Sepenuhnya Yang Mampu Membunuh Bakteri Pada Semua Lingkungan Sementara Streptomycin Dan Pyrazinamide Adalah Obat-obat Yang Separuh Bakterisid Yang Pertama Yaitu Streptomycin Aktif Pada Lingkungan Ekstraseluler Yang Basah Dan Pyrazinamide Aktif Pada Oke Aktif Pada Lingkungan Intraseluler Yang Asam Menariknya Streptomycin Dan Pyrazinamide Itu Adalah Obat-obat Yang Benar-benar Saling Melengkapi Dimana Ketika Bersama-sama Mereka Dapat Menghasilkan Kombinasi Bakterisid Yang Sangat Kuat Begitu Aja Sekian Video Kali ini Terima kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh